Tapi tetap bikin rame Gias 2024 kemarin Dan kita juga udah tau Hasilnya seperti apa BYD bisa masuk 4 besar Mungkin Bukan leceri yang dulu Balik lagi bersama kami di OtoPod, Oto Project Podcast Kali ini Gue sama Mas Nabil akan bahas Mengenai hal yang cukup Menarik Di seputar perkembangan Kalo kata anak muda jaman sekarang Lagi trending Lagi trending, viral Dibahas sana sini Jadi kita ikutan bahas Ya Episode kali ini kita bakal bahas Seputar mobil Mobil China Mobil Tiongkok Iya sih Ya banyak lah seputannya Tiongkok atau China Mobil dari negara Tirai Bambu ini Menjamur banget di Indonesia Akhir-akhir ini ya Yes, akhir-akhir ini Banyak banget brand-brand baru Masuk Iya, sadar gak sadar Kalian tuh pasti bisa melihat Di jalanan nih Mobil China tuh banyak banget Entah itu dari pemain lama yang duluan Atau yang baru-baru Atau yang bikin viral Atau yang apa Itu tuh banyak Mau gak mau tuh kalian udah terpapar sebenernya Iya, apalagi kemarin di Gias 2024, sahabat Oto Iya 2024, sahabat Oto itu Kemarin banget Banyak banget brand China Yang masuk Iya Iya Kaget gue Banyak banget Banyak banget bisa dari Biasanya kan mobil brand China Itu kayak cuma Wuling BYD, Cherry Iya Ini tuh kemarin Ada GWM J-Tour Ada J-Tour Ada Baik Iya Ada apa lagi? Ada yang gak jadi masuk Iya, ada yang gak jadi masuk Tapi tetap bikin rame Iya Gias 2024 kemarin Dan kita juga udah tau Iya Hasilnya seperti apa BYD bisa masuk 4 besar BYD, Wuling Ion tuh yang baru Oh iya, Ion MG MG Itu masuk ke 10 besar Jadi penjualan di Gias Penjualan 10 besar di Gias yang terbesar itu ada Pertama itu BYD Enggak ya China brand China Iya, BYD BYD, MG Ada datanya nih Apa? Wuling Satu lagi apa? Nih Ada datanya kita baca Untuk yang masuk ke 10 besar nih, sahabat Oto ya Ada BYD Wuling MG sama Ion Oh BYD nih Untuk angka SPK-nya kemarin di Gias Itu mencapai 2.920 SPK Wih Dan itu yang paling laris Adalah BYD M6 Sudah terbaca Iya Dengan harga seperti itu 7 seater Pasti rame banget Kaget Orang-orang Iya, pasti bakal rame banget itu Terus yang Kedua Mobil Cina Yang terbanyak itu Wuling Tadi Iya, Wuling Wuling itu SPK-nya 2.301 SPK-nya Oh, seluruh Wuling Seluruh Wuling Tapi pasti paling banyak yang mobil listriknya Banyak sih Iya, ada tiga tuh Mobil ABC Iya, trio ABC itu RIV Bingo Sama Cloud Terus ada MG Sama yang Terakhir ION ION sih Gua juga gak nyangka itu Itu ngagetin Iya Hype Hype Sama IS itu Menyumbang Banyak banget Y Plus Oh, Y Plus Y Plus Y Plus Menyumbang banyak banget Iya Sampai Lebih dari 1000 SPK Itu menurut gua Sebagai brand baru Itu Iya lah Cukup ngagetin Ngagetin sih Cukup ngagetin Bener-bener ngagetin Udah lumayan bisa diterima kan Kalau kita lihat dari data SPK Di Gias itu sebenarnya Udah Masyarakat Indonesia tuh Udah mulai nerima brand China Iya Semua akan China pada waktunya Iya Semua akan China pada waktunya Iya HP kalian China Iya TV kalian China China Pacar kalian pengen yang China Iya Iya Mungkin Oh, kalian juga Mobil kalian juga China juga Iya Lama-lama Tapi ya Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Brand-brand Itu kan udah banyak banget ya Iya Udah lebih dari 5 brand lah Di Indonesia Sebenarnya Iya Ya ada Kayak 10 pak Sebenarnya Sebenarnya gua tuh penasaran Gimana sih Caranya orang Bukan gimana caranya ya Awal mula Sebenarnya Brand China tuh Masuk ke Indonesia Menyusup-menyusup tuh Ke Indonesia tuh Dari Kapan Dari kapan Apakah Wuling jadi pionir Nah, pasti orang berpikiran Wuling itu yang jadi yang pertama Sebenarnya Pasti orang berpikiran kayak gitu Ternyata ada yang Ada Sebelum Wuling tuh ada Ada sebelum Wuling Terus akhirnya balik lagi Oh Yaitu sebenarnya yang pertama Sabat lu tuh yang pertama kali masuk ke Indonesia Itu adalah Cherry Sebenarnya Cherry Iya Wow Dulu tuh terkenal banget Awal tahun 2000an tuh ya Mobilnya tuh ada namanya Cherry QQ Cherry QQ Bukan situs Judy ya Iya bukan 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 Cherry ya Cherry ya Itu bentuknya mirip-mirip Si Frolet Spocknya Yang si Apa Arif Berata Arif Berata Bentuknya mirip-mirip itu tuh Iya Namanya Cherry QQ QQ Sama dulu Cherry Tigo Tigo tuh sebenarnya udah ada Sabat lu tuh sebelumnya Tigo Tigo Tapi Tigo aja namanya dulu Oh Cherry Tigo Cherry Tigo namanya Bentuknya emang udah SUV Kayak sekarang Itu Terus kalau sekarang kan banyak tuh Ada Tigo 5 6, 7, 8 lah Iya Banyak kan Si Tigo itu Nah sebenarnya Awalnya tuh Si Cherry itu Yang masuk Ini Ini beneran Gue baru tau Kalau Ternyata tuh bukan Wuling pertama Kalau gue kan taunya Wuling Mengebrak Pasar Indonesia Dengan brand Chinanya Mereka kan Kayak Nampilin Cortez Conferro Terus ada Alpaz Ternyata Bukan mereka Yang duluan Yang pertama Adalah Cherry Cherry Terus Mungkin sekitar tahun Ini Kalau salah Mungkin bisa dikoreksi ya Kalau nggak salah Udah akhir-akhir 2010 Atau Sebelum 2010 lah Cabut Mereka akhirnya Cherry Brand Cherry Keluar dari Pasar Indonesia Terus Masuk lah Itu Wuling Terus baru Masuk dia lagi Nge-branding Baru lagi Ulang Tapi Cherry termasuk Punya brand banyak ya Di Indonesia Ada Omoda Masuk juga Ada Tigo Tigo masuk Terus yang satu Icar Icar Eh itu Jayco Jayco yang Merek Donat Tapi kemarin Di Gitz Nggak ada Iya Tadinya kan Mau ada tuh Jayco J7 Yang di Malaysia Juga udah keluar Tapi di Indonesia Kok belum Padahal isunya Isunya Kenceng banget Itu bakal masuk Iya Itu kan Mobil SUV juga Bisa ngalahin Wood 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 Lainnya gitu Jadi bahan lah Bisa Tapi itu menarik sih Itu fakta yang menarik Bahwa ternyata Cherry yang masuk Duluan Di Indonesia Setau gue ya Sahabat Setau gue itu Cherry dulu Dan sampai Akhirnya Membawa banyak Apa Brand-brand ya Kayak BYD yang sekarang lagi Daun Ion juga Neta Ada Ceres juga Iya Devesca Messes Devesca Ceres Terus MG Jangan lupa Walaupun itu Namanya kayak brand Luar Tapi dia Diakusisi sama Cina Tadinya kan British ya Tadinya Mobil China Inggris Sekarang jadi Mobil China Karena Akusisi dari Perusahaannya Terus apa lagi ya Mobil GWM Oh iya GWM Baik GWM Apa Apa GWM Buah apa GWM Itu Kemarin gue nyoba Itu mobilnya enak Iya Itu enak Tapi beda lah ya Iya Mobilnya ya Rasanya kayak mobil-mobil Eropa Dan semoga Mobil-mobil yang Brand China lain Juga bisa Ketekatkan kualitas Nah ngomong-ngomong soal kualitas Sebenernya gue tuh bingung 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 Kenapa mobil China Itu tuh bisa Gede di Indonesia Menurut Lu Sebagai pakar telematika Atmosfer Penindustrian otomotif Dunia Gurunya Fitra Eri Gurunya Fitra Eri Kalau itu Itu berlebihan Teman-teman Berlebihan Tapi Gue pengen tau Dari Sudut pandang lu Observasi lu Kenapa Brand China itu Bisa Sampai Merajalela Bukan Merajalela ya Sampai Menyebar luas Di Indonesia itu Kayak gimana USP nya Bahas Sebenernya Cuman dua poin Sebenernya Unique selling pointnya Ada dua Sebenernya Simpli itu Cuman dua Harga Sama fitur Harga mereka tuh Bisa ngasih harga Se Bawah Bukan bawah Seterjangkau mungkin Sama marketnya Orang Indonesia Ditambah Dengan Si Fitur-fiturnya Yang gak pelit Itu sih Menurut gue Dua Dua Poin itu Yang bisa Lumayan Apa ya Menggambarkan Menggambarkan Brand China Di Indonesia Jadi Orang Indonesia itu Ya tau sendiri lah Kalau udah harganya Terjangkau Fiturnya banyak Pasti Mau Mau Gak mungkin Gak mau Betul Ya tergambar juga Sama tadi Yang harganya murah Contohnya dari Woolink RIV Itu murah banget Di bawah 200 juta Terus BYD M6 MPV 7 seater Listrik Murah 420 juta Kurang dari 500 juta Nah kalau 500 juta Beli mobil Brand di luar China Kan dapatnya SUV 5 seater Iya Yang biasa Biasa aja Itu belum Yang paling Top tiernya Terus Ada BAIK Dan GWM Mobil-mobil Offroader Mobil-mobil Jeep Nah iya Mobil-mobil Yang harganya Itu di bawahnya Si Iya Mobil yang Ditiruin Bukan ditiruin Mobil yang mirip Mobil mirip Ambil contoh nih ya Tank 500 Itu mirip Land Cruiser 300 Iya Itu harus Harus kita akuin lah Bentuknya mirip Betul Tapi harganya Jomplang sekali Jauh Hampir setengahnya lebih Iya Dengan entertainment Systemnya Iya Itu yang udah Memadai Iya Sama kayak yang LC Terus ada baik juga Yang BJ40 Sama Jeep Wrangler Sama 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 bentuknya Tapi harganya Setengahnya Kurang dari itu Iya sih Ya mungkin itu Ngomong-ngomong soal Desain ya Tadi ya Kayak nyebutin Mirip Atau terinspirasi lah Bahasa halusnya Kalau bahasa Manusianya Kasar Pasarnya itu Jeep Lack Jeep Lack Jeep Lack Ya mobil-mobil Itu mungkin Cara mereka Untuk survive Sebenarnya Cara mereka Untuk disukai Betul Menambah impresi Di Pasar-pasar Dunia gitu Kayak Mobil gue Ini loh Bagus loh Desainnya Entertainmentnya Juga bagus Tapi Harganya murah Betul Nah itu Mungkin itu Cara mereka Untuk mendapatkan Hati Hati masyarakat Iya hati masyarakat Indonesia Dengan Ya itu tadi ya Kadang Depannya Mobilnya Desainnya Mirip apa Mobil Jepang Belakangnya Mobil Eropa Tapi itu Gak apa-apa sih Sebenernya Masalah Gue sih Itu jadi Kreativitas Tersendiri Mungkin bagi Berencana Gitu Iya Contohnya itu Xiaomi Xiaomi juga Bikin mobil Nah Bikin mobil listrik Itu Bukan Plek-tiplak Tapi mirip Sama Mobil Jerman Iya Jangankan itu B.Y.D.S.I.L. Itu Bentuknya Kalau bisa dilihat Itu mirip Mercy Mercy EQS Iya Itu mirip Tapi ya Itu Mungkin Buat para orang Yang mendang-mending Dan pengennya Gengsi Kelihatan mobilnya bagus Apalagi buat Anak-anak Buat anak-anak Gak boleh ya Maksudnya buat Para remaja Atau bujangan Yang pengen keren Kalian Kalian Bisa ada pilihan Selain BMW Dan Mercedes Dan Honda Iya Macem-macem Iya Jadi Kalau nyari mobil Tampangnya doang Bisa tuh Mobil China juga Iya Banyak Karena desainnya Desainnya juga Keren-keren Iya Harus gue Ini Walaupun yang tadi Yang gue bilang Jiplak gitu ya Atau Niru Tapi Ada beberapa yang gue suka Kayak Contoh nih Tank 300 Iya Wah itu Menurut gue keren Ganteng sih Bentuknya tuh Ganteng Terus Ada si Ini Byd juga oke Sebenernya Oke Sebenernya oke Terus ada Hyptech Apa tuh yang Kayak Gullwing Bukanya Hyptech HT HT kan Iya Itu juga Walaupun belum di Indonesia Tapi dia udah menciptakan Gullwing Iya Mirip Walaupun mirip Tesla Iya Tapi itu keren Menurut gue Iya Itu Itu Salah satu Terobosan lah Terobosan unik Dari berencana Untuk mendapatkan Impresi Balik lagi Itu lagi Iya Tapi gak cuma Desain doang Harga juga Harganya sih Bikin Orang ketang ketir Sebenernya Harganya Wow Buat orang Bikin bingung Pilih mobil ini Atau pilih mobil itu Buat Brandnya sendiri Jadi bingung nih Kenapa Nih bisa jualannya Murah banget Gimana caranya Gue Ngikut yang ini Jadi Makin Apa ya Menurut gue Jadi makin Menarik Untuk Pasar Otomotif Indonesia Itu makin menarik Iya Persaingannya juga Makin Makin seru Iya Dan semoga ini tetap positif ya Di jalan yang tetap positif gitu Jangan yang tiba-tiba Saling selengkat Menggakupkan dan segala macem Betulnya Kita Maksudnya Bersaing Secara sehat lah semua ya Iya Bersaing secara sehat Biar itu juga menyenangkan Bagi Para ATPM Dan juga Masyarakat Indonesia Mau gak mau ya Itu jadi kayak Bemicu Brand-brand yang udah Establish di Indonesia sebelumnya Mereka juga Harus berinovasi Berinovasi Atau masih Sesuatu hal yang Selling point yang lebih menarik lagi gitu Betul Betul Biar kuenya gak kemakan Iya Biar Terbagi rata Iya Walaupun itu agak cukup Ideal banget ya Maksudnya terlalu Apa Gak realistis Tapi Pasti bisa lah Dengan pasarnya masing-masing gitu Kuenya Kuenya terbagi Iya Jadi pilihan Masyarakat Sebenarnya Betul sekali Tapi yang susah ya Sebenarnya Gue punya pemikiran Ini pemikiran gue Mungkin kalian terwakil atau tidak Tapi Gak jauh nih Brand China Apa sih yang terpikirkan Di benak kalian Sahabat Toto Atau benak Mas Nabil Mengenai Brand China Pasti Ada satu Atau dua kata Yang tersirat Selain murah Itu adalah KW Ya Itu kan Itu stigmanya gitu Kita gak bisa Pungkiri Di masyarakat Indonesia Di Indonesia ini Ada stigma Tentang brand China Entah apapun itu Yaitu KW Dan Mudah rusak Karena Balik lagi Banyak brand Brand Bukan banyak brand ya Banyak produk-produk China Sebenarnya Yang build quality-nya Gak bagus Asal murah Dimasukin aja Itu kan juga Merusak Persepsi Orang Indonesia Sebenarnya Stigma itu Tapi Bagi gue Sekarang Dengan adanya Brand mobil Selain brand mobil Ada brand gadget Yang udah makin Berkembang Itu Menurut gue Hampir hilang Stigma Kalian bisa jadi Menonton video ini Dengan HP China Iya TV-nya China Iya Ditemani oleh Orang Iya Makanan dari China Iya Dan Kalian pengen punya pacar China Iya Siapa tau kan Iya makanya Tapi Tapi menurut lu gimana mas Dengan stigma Yang ada di Indonesia itu Soal Brand China Gampang rusak Iya kalau Dulu Konteksnya mobil Iya Konteksnya mobil ya Kalau dulu tuh Emang iyalah Gue bisa bilang Ambil contoh Cherry sekarang Dengan cherry yang dulu Hmm Cherry yang sekarang Bukanlah cherry yang dulu Nah ya Itu kayak Fajar set boy Iya Itu balik lagi Ya cherry Yang sebelumnya nih Yang Tadi gue bilang ada Cherry QQ Cherry Tigo Paling gampang deh Tigo yang sekarang Sama Tigo yang dulu Itu beda banget Hmm Dari bad quality-nya Sekarang Dari fiturnya Dari mesinnya Itu udah Bedanya tuh Nggak 360 lagi Kalau 360 Balik lagi dong Oh iya 180 lah Berbedanya tuh Bedanya jauh banget Bedanya 100% Plus Plus Jadi emang Sekarang tuh udah dipikirin banget Semuanya Dari produsen-produsen Mobil China ya Ambil contoh Cherry tadi ini Mereka tuh udah mikirin Build quality-nya yang harus dijaga QC-nya QC-nya dijaga Mesinnya harus yang Teknologinya oke Fiturnya harus dibanyakin Betul Mereka udah tau market orang Indonesia Fitur Mungkin Ambil Mungkin apa ya Bisa dibilang Mungkin ada fitur-fitur yang gak penting Tapi Dimasukin bagi orang Indonesia Itu udah menarik aja sebenernya Jadi menyenangkan Ya uih Ngasuhnya banyak banget nih Padahal mah dipakai aja Belum tentu gitu ya Betul Itu tadi sih Menurut gue Mereka brand China Khususnya kayak Cherry nih Udah belajar banget Dari yang sebelumnya Ditambah Dia belajar dari Wuling Iya Memasarkan dinamanya Kayak gimana Kayak gimana Akhirnya Cherry berani masuk lagi kan Dia melihat nih Pasar Oh ternyata Wuling diterima nih Selama dia berjualan nih Ternyata diterima Yaudah kita balik lagi aja lah Dengan membawa perubahan Yang signifikan Dari Cherry yang sebelumnya Betul Dan juga untuk brand-brand lain juga Sebenernya kayak Pas waktu BYD masuk Itu kan sebelum masuk Orang tuh geger gitu Kayak Apa namanya Wih Brand Brand Yang bikin Baterainya mobil Tesla nih Udah terpercaya nih Terus Dengan viralnya mobil yang U8 Yang bisa muter-muter Kayak kepiting Kepiting Gitu Ya kayak Sama kayak Mercedes G-Class Kan bisa muter juga Gitu kayak Itu bikin Orang tuh Excited gitu Ada terus juga Mobil GWM Orang juga Excited gitu Sebenernya Dengan Adanya Brand-brand baru Entah itu dari China Entah itu dari apa Gitu kan Jadi menarik gitu Mungkin Stigma itu perlahan menghilang Betul sekali Sobat Otto Itu sih yang Yang menarik dari Perjuangan brand-brand China Ya ditambah lagi gini sih Yes Ditambah lagi Sekarang si brand China itu Mulai banyak Berani investasi Di Indo Dengan beberapa Produsen Atau Pabrikan mobil tuh Mau buka pabrik Di sini Oh ya Kayak Wuling kan dia punya pabrik DFSK Dia punya pabrik Juga BYD Kabarnya juga Investasi Yang kayak gitu juga Jadi Ya itu Brand China Udah mulai Berani berinvestasi Juga gitu Di Indo Ya itulah Pro Bukan prosi Positif Vibes Yang dibawa sama Pemerintah Indonesia Untuk brand China juga Tapi masih ada Beber Tapi masih ada Beberapa Sebagian orang Yang masih Memunyai stigma Itu satu Terus juga Gue Gue punya ketakutan adalah Brand China tuh kan Jual mobilnya tuh Murah banget Murah lah Kita gak bisa Bilang itu Gak murah Karena itu Hampir Rata-rata di bawah Rata-rata di bawah Brand Apa Penjualan Brand Jepang Brand Korea Itu pasti Harganya di bawah Iya Yang gue takutkan adalah Nantinya Adanya Depresiasi Harga Jual Mobil Makin jatuh Makin jatuh Makin jatuh Tapi itu Di sisi lain juga Enak Sebagai Orang yang punya Apa Orang yang pengen punya Mobil bekasnya Iya Itu jadi murah banget Tapi seluruh mobil Nanti akan jatuh Tuh harganya Kalau harganya Ini ketakutan gue ya Kalau harganya jatuh Yang dikurangin kan Pasti fitur Iya sih Pasti Ada beberapa yang harus Dikorbankan lah Iya Gak bisa kan Kayak Too good to be true Mobil bagus Murah Fiturnya lengkap Itu Agak Too good to be true Tapi Semoga aja Bisa lah Mengimbangkan Tiga Kemungkinan itu Bagus Murah Teknologinya Mantap Mantap Iya Semoga Semuanya bisa Entah itu Dari brand China Yaitu dari brand Jepang Amerika Apa dan segala macem Masuk ke Indo Iya Dan Semoga dengan Adanya brand China Yang masuk ke Indonesia juga Gue berharap adalah Indonesia Berani Memulai Industrinya lagi Iya sih Iya dong Harusnya kepecut dong Iya Brand China aja bisa Gitu maksudnya Disukai Gimana nih Yang Indonesia Betul sekali Gitu kan Entah itu Balik lagi kayak kerjasama Dengan Kia Waktu Timor Itu bisa Atau dengan mobil yang Brand baru lagi Brand baru lagi Gitu Ya SMA mungkin SMA Iya Kalau yang Kak kan gak tau kemana tuh Kak Kaknya Kalau Ini Atau lah ntar gue Ntar gue ilang Bisa sih Intinya Harus jadi Apa ya Pemicu Buat semua sih Iya Buat brand-brand yang udah Establish di Indonesia Buat pemerintah juga Intinya Kita pengen Apa ya Dunia otomotif Atau pasar otomotif Indonesia ini Makin berkembang terus Iya Serius itu Itu pasti Bakal bikin Seneng lah Seneng lah Buat semua orang itu Iya Buat penikmat Apalagi penikmat otomotif Itu hal yang menyenangkan Jadi kita Makin banyak kontennya Iya Bahasin apa aja Oh iya Bahas apa aja Soalnya Ini sahabat lo tuh ya Harus diapuin Di konten kita Kalau udah Apalagi udah Banding-bandingin tuh ya Di Instagram Apalagi itu Kalau udah dibanding-bandingin Mobil Cina Memang mobil Jepang Memang mobil Cina Memang mobil Korea Itu pasti rame Iya rame Wah mending ini Mending ini Walaupun kadang yang keluar sales Iya Keluarnya sales-sales Serumunculan Gak apa-apa lah Gak apa-apa Terserah kalian Mau Tapi itu seru Seru banget Buat dibaca Buat dibaca seru Dan menimbulkan ide-ide menarik Iya Untuk konten-konten selanjutnya Makanya Jadi Kalau makin berkembang Industri Ada otomotifnya Itu makin oke Tapi ya Lu sendiri ya mas ya Dengan berkembangnya Brand Cina di Indonesia Lu Mau beli mobil Cina Jujur ya Iya Jujur Kalau gue Kalau gue Gue masih belum Tertarik Hati gue nih masih Kalau gak Eropa Jepang Korea lah Iya Gue tuh minimal Korea Kenapa Menurut lu yang membedakan Mobil Cina Di hati lu Dengan mobil-mobil yang tadi lu sebutin Lebih ke Apa ya Taste Selera Selera mah udah gak bisa dibantah ya Iya Selera Selera sih Sahabat Toto Balik lagi Kalau gue ya itu Brand-brand Cina tuh Masih belum Selera gue Dari sisi apa nih Desain kah Etnologi Desain sih Desain ya Desain Kalau fitur Dengan Yang segala macem Yang mereka tawarkan Itu udah Udah oke Hormat Iya udah Keren banget lah Menurut gue Tapi Secara desain Gue yang tadi gue bilang Iya Gue Butuh Originalitasnya Emang gak Gak jelek gitu ya Tapi gue butuh Desain yang bener-bener Originalitasnya Dari brand-brand Cina Iya Tapi agak susah juga ya Dengan dunia yang udah Banyak mobil Menjadi Bisa menjadi inspirasi Ya pasti Pasti walaupun dibilang original Tapi Pasti kita terinspirasi Terinspirasi gitu Iya Agak susah juga Makanya Ya gimana ya Kalau desain Pasti selera lah Orang juga susah gitu Membelokan Tapi balik lagi Teknologi Dan entertainment system Itu Udah bagus Bagus Tinggal ditingkatkan lagi Iya QC-nya Build quality-nya Iya Tuh Mungkin ada beberapa Yang udah Udah oke lah Build quality sama QC-nya Udah oke Tapi ada beberapa Brand menurut gue Yang masih kurang Perlu ditingkatkan Perlu ditingkatkan lagi Yang merasa tuh Bisa meningkatkan Kita gak mau sebut brand Iya Intinya sih Pengennya Itu tadi Biar sama-sama berkembang lah Iya Sama ini sih Garansi ke kami Garansi ke masyarakat Indonesia Apa yang dikasih Selain Ada Itu yang 7 tahun Garansinya Iya 8 tahun Iya maksudnya Diperjelas gitu Garansinya Apa yang kami dapet Terus after sales-nya apa Iya After sales-nya tuh Kayak misalnya Jaringan Dealernya Harus mungkin lebih Perbanyak Suku cadang yang penting Iya Suku cadang Terus ya itu Garansi balik lagi Terus Komunitasnya Harus dibentuk Lebih besar lagi mungkin Sekarang mungkin udah ada ya Tapi mungkin kalau Diperbesar lagi Lebih oke lagi Itu sih Buat para ATPM ATPM brand Itu kami harap Kalian bisa mendengarkan ini Dan Bisa jadi Semangat lah Kalian Suara-suara Rakyat kecil Biar Kalian bisa makin berkembang Iya Bisa Mungkin bisa One step ahead Mungkin Iya Dari brand-brand yang udah ada di Indo sebelumnya Betul Kami harapkan Inovasi-inovasi yang lain Yes Itu juga Ya menarik banget ya Bahasan soal mobil China ini Bisa dari Kita tau nih Fakta menarik tadi Brand yang pertama kali masuk Adalah Cherry dengan mobil QQ Dan Tigo Terus juga Sampai Tadi yang Bisa masuk Sepuluh besar Di Gias Iya Dan ada info terbaru lagi Sebenernya Apa tuh? Si BYD ini Di data penjualan mobil Dari Gai Kindo Bulan Juli ini Gai Kindo Iya Dia bisa nyalip Hyundai Bulan Juli ini Iya Padahal Itungannya BYD itu Baru delivery mobil aja Baru Baru kemarin Baru Belum lama ini Bulan Juni Kalau gak salah ya Kalau gak salah Bulan Juni Seribu mobil pertama Nyalip Hyundai Wah Per Juli ini Iya Padahal dealer-dealer mereka Masih banyak yang kosong Iya Baru bangunan doang Mobilnya belum ada Jadi kan itu Menimbulkan Apa ya Pendapat kita jadi Wah orang Indo Ternyata udah bisa nerima Iya orang Indo udah bisa nerima Dan kaya Banyak yang punya duit Banyak duit Menarik Menarik Fakta-fakta menarik itu Kalau kalian punya sesuatu yang pengen diobrolin Ya mungkin ada info tambahan Dari yang tadi kita udah sampaikan Atau masih ada yang kurang Atau ada info tambahan bisa tulis Kolom komentar Betul Ada ide apa Ngomongan obrolan apalagi Atau kalian pengen tau Trivia-trivia menarik Ya Dengan seputar Apa Otomotif nih Kayak gimana Kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar nih Minta aja bahas Di bawah ini Terus juga kalau kalian pengen Dapetin aksesoris Otoproject Pastinya kalian bisa langsung aja Datang ke toko variasi terdekat Di kota kalian Betul Dan cari Kesana Tanyain Barangnya itu asli Dari Otoproject Ketangga Betul sekali Dan jangan takut Karena distribusin Otoproject itu Udah dari Aceh Hingga ke Papua Dari Timur Ke Barat Dari Selatan Ke Utara Sudah ada semua Tinggal kalian Cek aja itu Barang dari Otoproject Betul Betul Atau kalian kok tanya Yang udah ada Otoproject garage nya nih mas Jangan lupa mampir Langsung kesana Tanya ke sales kita Minta pasangin apa Terus Nanti sama mekanik-mekanik Handal kita Bakal dipasangin aksesorisnya Ke mobil kalian Karena udah banyak aksesorisnya Mulai dari aksesoris yang khusus Untuk mobil tertentu Hingga Aksesoris Universal Itu udah ada Otoproject garage Alamatnya ada di link Deskripsi Di bawah Deskripsi box Linknya ada disitu Terus juga Pager Pengen beli aksesoris Itu bisa Kemana Kemana Main ke online E-commerce kita Ada di Tokopedia Shopee dan Bli-bli Betul sekali Kalian bisa juga Cek sosial media kami Biar update Update nih Hal-hal menarik Seputar Otomotif Karena kita juga Ngeshare Info Berita-berita Menarik Terus juga Ada aksesoris Dan trivia Trivia-trivia Menarik lainnya Seputar dunia otomotif Di instagram Sama di tiktok Sahabat otomotif Betul sekali Jangan lupa like Dan komen Subscribe Channel youtube otoproject Biar makin up terus Konten-konten menarik lainnya Biar kita terus bisa Ngadirin otopods Otopods episode selanjutnya Siapa tau otopods episode selanjutnya Ada om fitra Ada om fitra Atau bintang tamu lainnya Doakan Semoga lanjut terus Dan menarik perhatian Semua orang Terakhir slogan Biasa Otoproject Bikin mobil Autoprack Mantap Tidak 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 Tidak